Masih bersama kami di Ruwa Jurai, jelang akhir tahun vaksinasi terus digencarkan Kepolisian Resort Kota Bandar Lampung menggelar vaksinasi serentak Indonesia dengan menyiapkan 1.500 dosis vaksin tahap 1 dan 2 bagi masyarakat. Jelang perayaan Natal dan Tahun Baru mendatang upaya percepatan vaksinasi terus digencarkan. Kepolisian Resort Kota Bandar Lampung menyediakan 1.500 dosis vaksin jenis AstraZeneca dan Sinovac tahap 1 dan tahap 2. Vaksinasi tak hanya diprioritaskan bagi masyarakat umum saja, namun juga bagi pelajar. Selain itu, guna menjaga tingginya mobilitas masyarakat pada Natal dan Tahun Baru rencananya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 3 akan diterapkan di seluruh Indonesia yang dimulai sejak 24 November 2021 hingga 2 Januari 2022. Kita memobilisasi masyarakat yang ada di Kota Bandar Lampung. Masing-masing polsek kita targetkan 1 polsek 100 orang. Membawa kemari karena kegiatannya kita usatkan di sini secara stasioner. Jadi target hari ini 1.500 masyarakat yang kita lakukan vaksin, baik itu dosis 1 maupun dosis 2. Hingga 27 November 2021, capaian vaksinasi Kota Bandar Lampung untuk dosis pertama sudah mencapai 83 persen dan dosis kedua 64 persen. Dari Kota Bandar Lampung, Putri Purnama, Metro TV Lampung.